Namo Buddhaya Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik Pada hari ini bertemu kembali dengan saya Buning dalam pendidikan agama Buddha kelas 10 Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita bersama-sama membacakan parita Nama Karagata Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawandang abhiwademi Swakato bagawa tadamu Damang namasami Supatipanu bagawato sawakasamuho Sanghang namami Sadu, sadu, sadu Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi di bab selanjutnya Yaitu tentang kebebasan beragama Sebelum kita memasukkan ke materi tersebut Marilah kita bersama-sama memperhatikan gambar yang ada di video pembelajaran kali ini Nah disitu ada gambar tempat ibadah agama-agama yang berada di Indonesia Atau diakui oleh negara Indonesia Yang pertama ada tempat ibadah agama Islam yaitu masjid Yang kedua gereja untuk agama Kristen Selanjutnya ada gereja untuk umat yang beragama Katolik Selanjutnya ada tempat ibadah Pura Untuk umat yang beragama Hindu Gambar wihara yaitu tempat ibadah kita ya Tempat ibadah agama Buddha Dan yang keenam adalah tempat ibadah agama Kongwuju Nah keenam tempat ibadah tersebut dan agama tersebut adalah Enam agama yang diakui oleh pemerintah Sebelum kita membahas tentang kebebasan memilih agama Saya akan menjelaskan tentang materi di video ini Perlu diketahui bahwa perubahan kepercayaan ambisme dan dinamisme menjadi agama Membuat banyak bermunculan agama-agama yang menawarkan ajaran-ajaran dengan banyak perbedaan Meskipun pada intinya mengajarkan keselamatan serta kebahagiaan duniawi dan surgawi Agama yang pertama kali atau yang awal masuk ke Indonesia adalah Hindu dan Buddha Kemudian Islam, Kristen Yang kemungkinan juga masuk Konfusianisme, Taoisme Di sela-sela masuknya pengaruh agama-agama awal tersebut Nah negara kita, negara Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila Dan bukan negara agama Berdasarkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa Serta pasal 29 ayat 1 dan UUD 45 yang berbunyi Satu negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya Masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu Negara mengizinkan dan melindungi penduduk untuk mengandung salah satu agama yang diakui di Indonesia Jadi dalam memilih agama ini tidak boleh dipaksakan Sesuai dengan hati kita Kalian perlu perhatikan di video pembelajaran kali ini Nah suatu agama itu bisa dikatakan agama harus memiliki beberapa kriteria Yang pertama, mengajarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kedua, mempunyai pendiri Ketiga, mempunyai kitab suci Keempat, mempunyai umat Kelima, mempunyai tempat ibadah Dan yang terakhir, mempunyai kegiatan ritual Apabila tidak memiliki kriteria itu Maka tidak bisa disebut sebagai agama Nah tadi sudah saya jelaskan di depan tentang agama-agama yang diakui oleh pemerintah Bisa kalian baca Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongpucu Berarti ada enam agama Selain dari itu, berarti tidak diakui oleh pemerintah Nah agama-agama tersebut memiliki ciri khas Dan ruang lingkup ajaran sendiri-sendiri dalam memimbing umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan Setiap agama juga mengajarkan ibadah atau ritual sebagai bentuk bakti manusia kepada agama dan Tuhannya Melalui ajaran-ajaran agama, manusia akan patuh pada ajaran agama Dan tidak melakukan hal yang dianggap tidak baik oleh agama Jadi tujuannya agama itu untuk kebaikan Tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan Jadi kita harus mempraktekannya Agar kita mendapatkan kebahagiaan Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Sebelum mengenal adanya makhluk adikodrati yang dianggap sebagai pengatur dan pencipta alam semesta Dan segala isinya yaitu Tuhan Manusia memiliki kepercayaan dengan menyembah alam dan fenomenanya Jadi sebelum ada agama muncul Manusia itu memiliki kepercayaan terhadap alam dan fenomenanya Tapi pada zaman dahulu Untuk sekarang tidak boleh seperti Manusia kemudian menyembah roh leluhur serta benda-benda yang besar Pernah kan kalian mendengar animisme dan dinamisme? Nah animisme itu adalah kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh Jadi manusia hanya percaya dengan makhluk hidup Makhluk halus maaf atau roh Terus dinamisme adalah Jadi manusia itu menyembah roh leluhur serta benda-benda besar Contohnya menyembah batu, pohon besar yang dianggap suci Nah seperti itu ya penjelasan animisme dan dinamisme Nah sistem kepercayaan awal tersebut Kemudian berubah menjadi keyakinan dan kepercayaan terhadap Makhluk adikodrati yang disebut dengan Tuhan Keyakinan terhadap Tuhan Ditunjukkan dengan dianuknya salah satu agama yang diakui di suatu negara Mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan Dan tidak mengikuti upacara agama atau tidak menganut agama Dikenal dengan nama Atheis Jadi orang yang tidak memiliki agama Tidak pernah bersembahyang Tidak pernah datang ke wihara Tidak pernah merayakan hari raya agama Berarti orang tersebut dinamakan Atheis Itu tadi penjelasan dari materi yang awal tentang kebebasan beragama Nanti ada materi lanjutan yang kita lanjutkan di video pembelajaran Semoga materi pada video pembelajaran kali ini Bermanfaat untuk anak-anak semua Akhir kata namu budaya Sabisata bewantu sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Sabisata 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 Terima kasih.